Itu saat tiba di auditorium Kementerian Pertanian, Konsep Hukum Ahok langsung menggelar konferensi pers. Berikut konferensi pers lengkapnya. Jadi begini ya, kalau tim penasihat hukum selalu punya strategi khusus. Karena begini, tiap saksi sebelumnya, atau ahli yang muncul itu kan bergantian. Tidak mungkin kita samakan. Betul kan? Nah, berkaitan dengan hari ini pun juga, tim penasihat hukum sudah mempersiapkan diri dalam kaitannya dengan nanti kemunculan Saudara Muhammad Rizik Sihat, dan yang satunya lagi yang ahli pidana, yaitu Abdul Hoy Ramadan. Nah, jadi memang, kita berpegang aja kepada ketentuan yang ada dalam puhab kita, pasal 179 ayat 1, bahwa keterangan ahli itu demi keadilan. Nah, kalau dia memberikan keterangan demi keadilan, tentu nanti penasihat hukum akan mencari kebenaran hakiki terhadap setiap ahli yang muncul. Karena ini diperlukan agar terdakwa dalam hal ini, Saudara Basuki Jaya Pernama itu mendapatkan keadilan bagi persoalannya begitu. Jadi, sebenarnya sih tidak ada perlakuan khusus, karena semua orang itu dihadapan hukum kan sama, equality before the law. Jadi, ya, kita sih menghormati ulama, ya, sangat menghormati ulama. Tapi dihadapan pengadilan ini semua pihak sama, bahkan dipanggil juga, ya, dengan panggilan saudara ahli begitu, ya. Itu kan sudah terjadi juga dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, K.I.H.J. Maruf Amin, begitu. Jadi, tidak ada perbedaan. Semua orang dihadapan hukum itu sama, dan semuanya nanti dikendalikan oleh aturan yang sama, dan tentu dipimpin oleh Majelis Hakim, ya. Jadi, begini, ya, kita harus bedakan antara seseorang yang mempunyai posisi di Majelis Ulama Indonesia dan seseorang yang mendapatkan rekomendasi. Ya, silakan, ya, itu, apa, posisi di Majelis Ulama Indonesia dan siapa yang hanya mendapatkan rekomendasi. Nah, kalau yang mendapatkan, katakan, ah, menarjari bagian dari Majelis Ulama Indonesia, ya, memang kita ini mempunyai, katakanlah, satu prinsip, bahwa, ya, yang namanya ahli itu tidak boleh ada konflik or interest. Betul, kan? Bagaimana dia membuat sesuatu untuk kepentingan MUI, tapi sekarang dia harus menilainya. Jadi, begini, ya, segala sesuatu itu diputuskan oleh tim, ya, dan nanti apa yang diputuskan oleh tim akan kita lihat aja nanti di depan persidangan. Kenapa? Apa yang mesti dikhawatirkan, ini kan di persidangan, ya. Jadi, di depan persidangan itu, segala sesuatunya sudah diatur, ya. Kan ada Majelis Hakim, semua sesuatunya. Nah, Majelis Hakim yang akan memimpin persidangan. Dan selama ini kita menilai apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudah sangat baik. Tidak ada masalah. Yang bilang gitu, yang bilang tadi tidak akan memberikan pertanyaan, siapa? Biasanya, biasa ikutlah orang-orang yang ingin dihawatirkan si Hak PAP tidak akan memberikan pendapat. Jadi, begini, 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 kita berpegang aja kepada ketentuan hukum acara pidada, ya, bahwa ahli itu harus memberikan keterangan demi keadilan. Nah, kita pegang itu, ya. Kita pegang itu. Jadi, begini, pendasihat hukum pasti mempunyai pertimbangan atau strategi khusus, ya, terhadap ahli yang akan muncul. Tapi, apapun yang dilakukan oleh pendasihat hukum, semuanya tujuannya adalah untuk mendapatkan keadilan bagi pedakwa. Jadi, Pak G, kalau kita refiksi, itu kan mendapatkan rekomendasi dari MPUI. Akan tetap didengarkan keterangan di Bukasidang, akan tetap diberikan pertanyaan? Seseorang yang mempunyai posisi di MPUI, baik dia sebagai seorang anggota komisi fatwa, maupun sebagai anggota komisi hukum dan perundangan, berbeda dengan seseorang yang mendapatkan rekomendasi dari MPUI. Berarti hanya satu yang ditolak, ya, Pak, ya? Abdul Hay Ramadhan saja yang ditolak. Kalau soal itu, nanti kita lihat di sidang pengadilan, ya? Oke, makasih, Pak. Ya, terima kasih, ya, udah, ya. Pak. Itu adalah konferensi pers. Sebelum memasuki ruang persidangan, yang disampaikan oleh Humphrey Jumat, salah satu dari tim kuasa hukum Ahok, yang mengatakan bahwa mereka menghargai posisi ulama, tetapi semuanya di hadapan hukum adalah sama. Sehingga pada saat persidangan mereka akan dipanggil sebagai saudara ahli, maupun juga saudara saksi. Hal ini untuk menghindari dari kesalahpahaman terkait dengan yang terjadi pada sidang-sidang sebelumnya. Kemudian, tim kuasa hukum juga belum menentukan sikap bagaimana strategi mereka, apapun juga langkah mereka yang akan mereka lakukan dalam persidangan terkait dengan apakah mereka akan mempergunakan hak mereka untuk bertanya dan juga menggali keterangan dari ahli yang ditugaskan oleh MUI. Dalam hal ini, ahli yang dimaksud adalah memang besar FPI Rizik Shihab yang ditugaskan oleh MUI untuk hadir sebagai ahli agama dalam persidangan kali ini. Sebelumnya, tim kuasa hukum Ahok mempunyai sikap yang tegas dan juga sikap yang jelas. Jika ahli tersebut berasal dari MUI, seperti pada sidang-sidang sebelumnya, maka mereka tidak menggunakan haknya untuk bertanya dan juga menggali keterangan. Tetapi mereka belum mempunyai sikap yang jelas terkait dengan ahli yang ditugaskan dari MUI. Dalam hal ini adalah Rizik Shihab yang akan bersaksi dan juga memberikan keterangannya pada sidang hari ini. Saat ini kami masih menunggu dari dimulainya sidang ke-12 dengan Tedakwa Basuki Cepurnama yang memang direncanakan pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat akan dimulai di mana seluruh pihak yang beracara sudah hadir di sana dari Jaksa, Kuasa Hukum, Tedakwa dan juga dari saksi ahli yang dihadirkan pada sidang kali ini. Juga kepolisian sudah berjaga-jaga untuk meredam dan juga mengantisipasi dari hal-hal yang tidak diinginkan dengan memperkuat dari barisan yang berada di depan gedung Kementerian Pertanian untuk mencegah dari insihan, insiden ataupun juga gesekan yang mungkin terjadi dari masa yang pro dan juga masa yang kontra. Sampai sejauh ini kami mencatat sudah lebih dari 22 saksi dan juga ahli yang dihadirkan yang terdiri dari saksi pepor, saksi fakta, ahli dan juga penyidik yang mencatat BAP. Sementara itu, meski menjalani sidang kasus dugaan penodan agama, namun Gubernur Rekai Jakarta Basuki Cahipurnama selalu menyempatkan waktu untuk melayani warga Jakarta di balai kota. Menurut Ahok, ia harus menyempatkan waktu ke balai kota karena banyak warga yang menunggu untuk dilayani. Hal ini disampaikan Ahok pagi tadi di balai kota sebelum menuju ke lokasi persidangan. Ahok mengaku harus melayani puluhan warga tersebut, belum lagi banyak diantara mereka yang sudah lanjut usia. Ahok mengaku tidak tega, membiarkan warga menunggu lama hingga persidangan selesai. Meski demikian, jumlah warga yang datang ke balai kota tidak sebanyak di hari-hari biasanya. Mengutip sedikit apa yang tadi disampaikan oleh ahli hukum pidana yakni Abdul Hoy Ramadan. Tadi kami sempat menanyakan nanyakan kepada Abdul Hoy Ramadan terkait dengan kapasitasnya sebagai ahli hukum pidana. Namun tadi disampaikan oleh Abdul Hoy Ramadan bahwa sebelumnya di minggu atau dua minggu yang lalu Abdul Hoy Ramadan tidak dapat hadir dalam persidangan dikarenakan beliau sedang berada di luar kota kemudian juga tengah sakit. Namun hari ini dapat memenuhi undangan dari jaksa penuntut umum. Dan kita ketahui bahwa Abdul Hoy Ramadan ini sebenarnya diminta oleh ditolak oleh kuasa hukum karena berasal dari Majelis Ulama Indonesia. Kuasa hukum dari Terdakwa Basuki Cahayapurnama menyatakan jika Abdul Hoy Ramadan ini tidaklah objektif dan juga tidak independen karena telah mengeluarkan sikap dan juga pendapat keagamaan terkait dengan penodaan agama. Namun tadi Abdul Hoy Ramadan menyatakan bahwa dirinya tetap akan memberikan pernyataan dan apakah sebenarnya nanti akan ditolak pernyataan dari Abdul Hoy Ramadan semuanya tergantung dari Majelis Hakim. Karena nantinya Majelis Hakim yang akan menentukan apakah tetap akan mendengarkan pernyataan dari Abdul Hoy Ramadan meskipun berasal dari Majelis Ulama Indonesia. Robert. Gita. Rizik Syihab dan juga Abdul Hoy Ramadan memang bukan merupakan ahli agama dan juga pidana yang pertama kali dihadirkan dalam sidang kasus juga menandang agama Basuki Cahayapurnama. Lalu kira-kira apa yang akan diperlukan dari keterangan dan juga keahlian mereka dalam sidang pada kali ini. Iya Robert. Tentunya kembali lagi yang nanti akan digali oleh Majelis Hakim dan juga Jaksa Penutut Umum seperti yang sudah sempat kami tanyakan sebelumnya kepada Jaksa Penutut Umum bahwa kehadiran dari kedua ahli ini baik itu ahli hukum pidana maupun juga ahli agama Islam akan kembali menggali terkait dengan bagaimana sebenarnya pandangan dari kedua ahli ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama pada saat kunjungan kerjanya di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 yang lalu. Kembali akan diperdalam bagaimana pandangan dari kedua ahli ini tentang penodaan agama di sisi manakah sebenarnya menurut kedua ahli ini kata-kata apakah sebenarnya yang menjadi penodaan agama yang atau dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama ini kembali nanti akan digali kembali oleh Majelis Hakim maupun juga Jaksa Penutut Umum dan tadi yang menarik juga disampaikan oleh Kuasa Hukum Terdakwa Ahok menyatakan bahwa kembali nanti akan menolak dan juga menyampaikan keberatannya dengan ahli hukum pidana yang berasal dari Majelis Ulama Indonesia yakni Abdul Fai Ramadhan namun untuk Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Sihab dinyatakan oleh Kuasa Hukum nanti tidak akan mengajukan keberatan namun masih akan dapat mendengarkan pernyataan dan juga keterangan yang disampaikan oleh Rizik Sihab karena Rizik Sihab ini merupakan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia dan Rizik Sihab bukan yang mengeluarkan sikap dan juga pendapat keagamaan tentang penodaan agama Robert Jika tim Kosa Hukum konsisten untuk tidak menggali keterangan dari ahli yang mereka nilai keberatan yaitu ahli dari MUI maka Rizik Sihab akan digali keterangannya Apakah Anda mendapatkan informasi maupun juga pernyataan dari Rizik Sihab sebelum ia masuk ke dalam ruangan sidang karena informasi kami dapatkan dari jurubicar FPI ada argumen khusus dan juga materi-materi yang telah dipersiapkan khusus untuk sidang pada kali ini iya Robert sayangnya bahwa untuk Imam Besar Pembela Islam Rizik Sihab ketika tiba di auditorium Kementerian Pertanian ini enggan untuk memberikan komentar kepada awak media namun tadi kami sempat mendapatkan pernyataan sedikit dari kuasa hukum Rizik Sihab karena hari ini Rizik Sihab membawa kuasa hukumnya yakni Kapitra Ampera berserta juga Ketua GNPFMUI Bahtiar Nasir namun pada saat kami menggali apa sebenarnya yang kemudian nanti akan dijelaskan oleh Rizik Sihab terkait dengan pandangannya soal penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahaya Purnama namun disampaikan ini masih akan menjadi materi-materi yang belum bisa diungkapkan terlebih dahulu kepada awak media dan nanti baru akan diberikan keterangannya di dalam ruang persidangan namun kehadiran dari kuasa hukum Rizik Sihab tentunya ini untuk memantau secara langsung dan juga mendampingi Rizik Sihab di dalam ruang persidangan untuk bisa memantau seperti apa sebenarnya jalannya sidang ke-12 terdakwa Basuki Cahaya Purnama namun yang menarik juga yang kita tunggu adalah sebenarnya materi apa yang kemudian akan dibawa Rizik Sihab ini dan kemudian nantinya akan disampaikan di dalam ruang persidangan terkait dengan pandangannya soal dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahaya Purnama kita ketahui juga bahwa Rizik Sihab ini juga begitu bertentangan sekali dan juga menyuarakan sedari awal bahwa Basuki Cahaya Purnama ini melakukan penistaan agama terima kasih